Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, selamat datang di channel inspektor Gcam Oke jadi di video kali ini saya akan berikan sebuah tutorial ke kalian Cara insta Gcam untuk Redmi 10C Jadi sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya Tentunya dari channel inspektor Gcam Oke jadi untuk langkah yang pertama Di sini kalian tinggal download dulu untuk bahan-bahannya Dan untuk bahan-bahannya sudah saya sediakan di pin komentar video ini Nah setelah kalian sudah selesai mendownload aplikasi Gcam nya Kemudian nanti kalian tinggal langsung install aja seperti ini Oke kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai Oke dan misalkan untuk proses instalasinya sudah selesai seperti ini Kemudian di sini langsung aja kita buka untuk aplikasi Gcam nya Saat pertama kali kita install Gcam Maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini Di sini kita klik izinkan Kita izinkan aja sampai selesai Oke dan misalkan sudah terbuka seperti ini Untuk aplikasi Gcam nya Untuk langkah selanjutnya di sini kita akan Memasang file config ya teman-teman Oke untuk langkah pertama di sini kita masuk ke setelan Gcam nya seperti ini Dan misalkan sudah kemudian kita scroll aja paling bawah seperti ini Kita klik yang menu konfigurasi Oke setelah itu di sini ada tiga opsi pilihan Di sini kita pilih yang opsi yang simpan ini ya teman-teman Seperti ini kemudian kita klik yang tulisan simpan Ini bertujuan untuk memunculkan folder Gcam dan juga folder config 7 Nah misalkan sudah Nanti file config yang sudah kalian download di pin komentar Kalian pindahkan ke dalam folder Gcam tadi ya teman-teman Contohnya seperti ini Kita cari untuk file konfigurasi yang sudah kita download tadi Nah untuk Redmi 10C itu kalian bisa pakai format yang auto ataupun yang JPEG Nah di sini rekomendasi saya sarankan kalian pakai yang format yang auto Oke seperti ini kemudian kita klik pindahkan ke dalam folder Gcam Kita cari di sini folder Gcam Oke ini dia Kemudian di dalam folder Gcam ini ada folder config 7 Kita tempel aja di dalam folder ini Seperti ini Nah setelah itu gimana cara merestore confignya tadi Kita masuk lagi ke dalam aplikasi Gcamnya tadi Seperti ini Oke setelah itu tinggal kita ketuk aja 2 kali di bagian latar hitam ini Atau di samping tombol shutter seperti ini Kita ketuk 2 kali seperti ini Oke misalkan sudah muncul seperti ini Tinggal kita klik yang icon sebelah kanan ini ya teman-teman Yang ada seperti tanda panah ini Kemudian tinggal kita pilih aja config yang sudah kita pindahkan tadi Seperti ini kemudian kita klik tulisan kembalikan Oke dan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini Berarti file konfigurasinya dan juga Gcamnya udah siap untuk kita gunakan Artinya disini untuk file confignya udah berhasil kita restore Dan Gcamnya udah siap untuk kita gunakan Jadi sekian dulu untuk tutorial cara pemasangan Gcam di Redmi 10C Semoga bermanfaat Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian Dan untuk hasilnya nanti kalian bisa coba sendiri Terima kasih telah menonton!